Kita kesorotan lainnya saudara anggota DPRD Jakarta fraksipan Astrid Kuya soroti anggaran dua sekolah yang berada di Kepulauan Seribu sebab dua sekolah ini menganggarkan pemasangan pagar dan pengadaan laptop bagi siswa sebesar 1,4 miliar rupiah. Satu SDM dan satu SMP itu sebesar 1,454,403,302,57 saya tidak tanya itu dua sekolah itu sebesar apa ya? Pemanggarannya sampai membutuhkan satu sekolah 700 juta totalnya sampai 1,5. Ada powerpoint yang baru ya, karena kita dapetin powerpoint yang... Astrid Margareta atau lebih dikenal sebagai Astrid Kuya menjadi sorotan setelah mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video ini, anggota DPRD Jakarta fraksipan ini mengkritisi soal anggaran fantastis sebesar 1,4 miliar rupiah hanya untuk pemasangan pagar dan pengadaan laptop bagi siswa. Astrid menyoroti jumlah laptop sebanyak 129 unit untuk siswa. Astrid bilang jika dihitung satu laptop seharga 23 juta rupiah, padahal ia mengaku baru membeli laptop hanya seharga 7 juta hingga 10 juta rupiah. Penyediaan laptop 129 unit SD disudin. Kalau kita hitung cepat, komputer itu kira-kira kalau saya bagi ya, kira-kira satu anak itu mendapatkan laptop 23 juta. Apakah 23 juta itu untuk anak SD? Mungkin bisa di lebih mencari, kalau kemarin saya baru beli laptop, harganya cuma 7 juta sampai 10 juta, itu saja karena ini mengenai anggaran. Jadi terima kasih. Jurnalis Kompas TV menelusuri ke salah satu toko yang menjual laptop di Jakarta. Menurut salah satu penjual, harga laptop di pasaran mulai dari 2 juta rupiah. Apabila kebutuhan laptop hanya untuk browsing dan mengetik, laptop di kisaran harga 2 sampai 5 juta rupiah pun sudah memadai. Kalau untuk yang paling rendahnya sendiri, misalkan dari spek Intel Core ya, itu kan ada Intel Celeron, itu bisa di kisaran 2 sampai 3 juta, tapi untuk spek tertingginya itu sekarang ada seperti i9 atau Ryzen 9, itu bisa di kisaran 35 sampai 50 jutaan. Kalau untuk kelas-kelas laptopnya sendiri itu ada terbagi dalam kelas apa saja dan masing-masing kelas itu range harganya kisaran berapa ya? Kalau kelas itu sendiri bisa kita mengkelompokkan dari prosesor terutama, seperti Intel atau Ryzen. Video Astrid Kuya yang diunggahnya di media sosial mengkritik anggaran terlalu besar ini pun viral. Beragam komentar muncul menanggapi aksi politisi Partai Amanat Nasional ini. Banyak harapan warga agar anggaran yang dikeluarkan dibahas secara transparan agar warga bisa memantau langsung. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV